Selanjutnya saya membaca di kolom chat itu ada pertanyaan dari Pak Mumuh Muhsin. Beliau adalah Wakil Bekan II, Fakultas Ibu Budaya Universitas Pajajaran. Pertanyaannya adalah dalam konteks FIB Bersyukur bagaimana cara bersyukur yang tepat? Guru yang tepat. Saya bersyukur yang tepat, ya tadi seperti saya sampaikan dari 80 persyaratan terlalu banyak yang substansial sajalah. Pertama, kita harus menyadarinya bahwa kita mendapatkan kenikmatan. Kalau tidak, bagaimana Anda? Anda senang nggak diberi sehat? Senang. Kalau Anda sadar kan? Kalau nggak sadar? Tio-tio, Pak. Jadi itu satu, sadar, tahu, mengerti, dan paham. Yang kedua adalah kita menyampaikan kepada Tuhan Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, kita mengakui bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Dan yang keempat, nikmat itu kita pergunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan proposal awalnya. Dan setelah itu baru kita akan ditambah oleh Tuhan. Sebab, dengan pengertian saja keilmuan, pemahaman, maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Tuhan. Seorang dokter ahli gizi, makan buah apel. Seorang buruh tani, uneducated, sekolahnya juga tidak tamat SD-nya. Makan buah apel yang sama. Yang ini dokter ahli gizi, mengerti tentang vitamin, mengerti tentang protein, mengerti tentang gizi, mengerti tentang kesehatan. Dan ini buruh tani, yang tidak tahu apa-apa. Tingkat kelezatan, makan apanya mana lebih tinggi? Dokter gizi. Pemahaman itu sendiri meningkatkan kualitas syukur kita kepada Tuhan. Sadar. Kita makan sate. Tiba-tiba lampunya mati. Di seberang sana, orang makan sate juga. Lampunya tidak mati, tidak konslet. Makan sate dalam kegelapan. Dengan makan sate yang lampunya terang. Matanya melihat sate. Tangannya pegang sate. Giginya mengigit sate. Tenggorokannya menelan sate. Pikirannya mengikirin sate. Kelihatan mata dengan makan sate dalam keadaan gelap gulit. Mana yang lebih niman? Nah, itulah makanya kesadaran. Kesadaran itu sangat penting sekali dalam bersyukur kepada Tuhan. Jadi, semakin tinggi ilmu pengetahuanmu, makanya, Sekalipun sama-sama berimannya, tapi derajatnya berbeda berdasarkan keilmuan yang Anda miliki. Jadi, semakin tinggi ilmunya, semakin berkualitas, bersyukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.